Mantan Menkominfo, Joni G. Plate, kembali menjalani persidangan terkait perkara korupsi pengadaan tawar BTS Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini selasa 4 Juli 2023. Adapun agenda persidangan hari ini, Joni G. Plate akan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum melalui tim penasihat hukumnya. Dalam persidangan hari ini tampak hadir di antara pengunjung sidang yakni pelaksana tugas atau PLT Sekjen Partenasdem, Hermawi Taslim. Hermawi menjelaskan kedatangannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan moral bagi Joni G. Plate sekaligus untuk mengawal proses hukum yang menyeret mantan Sekjen Partenasdem tersebut. Hermawi menjelaskan ia mendapat perintah dari Ketua Umum Partenasdem Surya Paloh untuk mengawal proses hukum yang menyeret Joni G. Plate. Hermawi menyebut ada tiga kader Partenasdem yang ditugaskan Surya Paloh untuk mengawal persidangan Joni G. Plate, yakni dirinya, kemudian Ketua DPP Partenasdem Taufik Basari, dan Perwakilan Badan Advokasi Hukum Partenasdem Regina Sultan. Ketiganya dipastikan akan hadir di setiap persidangan Joni G. Plate. Kehadiran tiga kader Nasdem tersebut diungkap Hermawi untuk menjalankan amanat dari Surya Paloh yang sejak awal meminta agar perkara ini dibuka seterang-terangnya. Hermawi pun berharap agar rekannya Joni G. Plate memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya saat persidangan. Dalam perkara korupsi pengadaan Tower BTS Kominfo ini, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mengungkap Joni G. Plate memperoleh 17,8 miliar rupiah dari proyek yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!